TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut dari 10 negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation serta Angkatan Laut Rusia menggelar latihan bersama di perairan Belawan dan Sawang Aceh. Dalam latihan ini diharapkan bisa menjaga hubungan baik antar negara. Kapol porang milik Angkatan Laut dari 10 negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation serta Angkatan Laut Rusia tiba di perairan Belawan Sumatera Utara. Latihan Asian Rusia Naval Exercise 2021 ini merupakan yang pertama kali digelar dengan mengambil tema Joint Action to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigation dan dibuka secara langsung oleh Panglima Komando Armada I di perairan Belawan. Dalam latihan yang baru pertama kali dihelatkan ini melibatkan unsur KRI dengan berlatih antara lain Panglima Komando Armada I mengatakan, Teknik Angkatan Laut dan Angkatan Laut dari 10 negara ASEAN nantinya akan berlatih dari perairan Belawan dan Sawang Aceh ini dengan tujuan akan terbentuk diplomasi militer antar negara ASEAN dan Rusia. Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari ini merupakan program lanjut prioritas Kepala Staff Angkatan Laut dalam membangun sumber daya manusia TNI AL yang unggul dan profesional serta pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi di laut. Nari Badan Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews Melaporkan.